Oke mas bro apa kabar semuanya selamat datang di channel youtube otomotif.net Kemarin kita sudah update mobil yang ada di pool 1 di otobit pekan baru Tapi kemarin kan belum pada keluar harganya yang sudah kita lihat kemarin itu yang harga di pool 2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang sudah kita lihat kemarin itu yang harga di pool 2 HDX sama HDV1 Yang untuk ankle long sasisnya 110 PS belum lelang Tapi yang ini yang di pool 1 ini yang lelang disini kayaknya cuma 2 unit bro Eh 3 itu sama Oren Ini HDL yang 136 PS tahun 2019 Eh HDL nya tahun FE 84 tahun 2019 Dan HDV nya BM berapa itu? PO 9315 9315 Sama keduanya sama-sama tahun 2019 Tapi keduanya ini berbentuk sasis keduanya bro Dan ini harganya di yang HDL tahun 2019 Ini 245.136 PS Kondisi kemarin udah bareng-bareng ya kita lihat Nomor mesin sudah pada digesek tuh Eh nomor angka kalau nomor mesin Nanti kalau perlu kita bunyiin lagi mesinnya ya Eh dia berbentuk sasis X bak biasa bukan X dam Kalau kelengkapan Kalau boleh dilihat ini dari transmisi dia Label quality control masih ada Berarti belum pernah dibuka Turbo-turbo nya masih oke dan suaranya juga masih halus Kalau sasis sangat aman Aki ada dia mesinnya hidup nih bro Cuman karena kotor aja Untuk ban-bannya juga masih Raginya masih bagus Ini ban syrupnya juga ada Stop lampnya juga Ada Ini yang HDL FE84 136 PS Yang HDX itu ada di Pool 2 Dam ya Use nya juga masih cukup disini Untuk interior Ini interiornya seperti ini bro Nanti kita lihat dari sebelah sana ya Interiornya Ya semuanya karena ini aja Kotor pemakaian kalau Kalau saya lihat ya 98 93 98 Untuk dari Bumper-bumper juga masih oke Masih bagus Ya spion-spionnya juga Bahkan tutupnya ini masih utuh Biasanya kalau kayak gini kan ada hilang kayak gini bro Ini masih utuh yang untuk HDLnya Keduanya wipernya juga utuh Dan untuk Penyemburan air Cuci kaca juga masih ada Oke kita lihat dari sebelah kanan Ini sebelah kanan Saringan hawanya Kalau HDL memang pendek seperti ini Karena kalau diperuntukkan Untuk lintas sih Kalau HDL yang seperti ini ya Tangki-tangkinya Masih ada tutupnya ini Untuk kesemuanya ini Boleh kita tes ya Yang HDL 9315 Oke 9315 Kita cek ya Kita hidupin Ini Sebentar aja bro Ini Ini kita hidupin Sangat halus banget mesinnya Ini yang tipe HDL 136 PS Ini boleh dilihat Interior jalannya seperti itu Gas ya bro Turbonya masih bunyi Ini yang HDL Kemudian di sebelahnya Yang HDV HDV sama Tahun 2019 Juga Tapi minusnya dia Bampernya tidak Tidak ada Tapi kalau lampu-lampunya Masih cukup Tulisan ininya Nggak ada bro Tulisan Pol dieselnya nih Sudah nggak ada Wipernya utuh cukup Kalau sepion dia Tutupnya aja Yang untuk sebelah kiri Ini nggak ada Yang di sebelah kanan Masih ada Bumper Udah pasti Nggak ada Dan Dan dipastiin Foclamp juga Nggak ada Dia Maupun HDL Dan maupun yang HDV Dia semuanya berbentuk sasis Nih ya Sasis Sama Untuk Transmisi Label quality control Dari showroom Masih ada Berarti belum pernah dibuka Masih Ori Cuman dia Kotor aja Ada tanah-tanah Sasisnya juga Masih aman Aki ada Gardannya juga Belum pernah dibuka Yang HDL HDL pernah dibuka Kalau gardannya Yang HDL Yang HDV belum pernah dibuka Ban serep Tidak ada Stop lamp Kayaknya stop lamp ada Tapi ada di dalam Dalam mobil kayaknya Itu ada satu Dipasang di luar Ini harganya 192 juta 192 juta Tahun 2019 245 juta Tahun 2019 Minusnya Kalau yang untuk HDL Ini sangat Kelihatan kali Ini bodi penyok Sebelah sini bro Sebelah pintu kanan depan Bagian bawah Dan yang untuk HDV Dia pintu kanan Memang dia Minta dirikon Untuk pintu kanan ya Yang untuk HDV Kita lihat bodinya Apa Sasisnya dulu bro Dari samping Ini Boleh gak ada masalah ya Dari samping Ini masih oke Boleh kita tes Coba kita lihat di Sisi Interiornya Pintunya memang Minta dirikon bro Ya pintunya Yang Yang 15 Ini HDL Ini HDV Kita coba Kita hidupkan Sebentar aja Bukan nih bro Mungkin yang ini Oh iya Sekali start Langsung hidup Sekali start Langsung hidup ya Dan mesinnya masih lumayan Halus Minyaknya juga Oh tinggal sekempat bro Kita gas Stop lamp ada disitu bro Stop lampnya Interiornya seperti ini Oke kita matiin ya Sebentar aja 192 juta Tahun 2019 Kemarin belum keluar harga kan Pertama saya buat Dan Banyak yang ngincer Di sebelah sini Ada HDX Ini tahun 2000 Kayaknya tahun 2020 nih bro HDX Tahun 2020 Terus disebelahnya lagi Ini Baknya bak peta ya Bak peta biasa Ini banyak banget Yang ngincer ini Tapi belum lelang ini Interiornya masih keren Masih bagus Fusenya dibungkus Akinya lengkap Bannya masih Baru tapi njebrut bro Baknya peta yang ini Kelengkapan eksterior Boleh Terus disebelahnya Ada HDX lagi Tahun 2019 Bak sampan Nah ini yang diincir-incir orang juga ya Untuk kelengkapannya Selalu saya ulas Setiap video Barangkali Minggu depan Sudah lelang Ini kelengkapannya Sangat lengkap banget Dan disebelahnya Ada ragasa Atau juga Kepala peta Ini baru nyampe Tadi malam Gak tau nih Berapa harganya 120 PS Tapi dia belum Power steering Belum HD Kalau yang HD Dia Sudah power steering Kemudian HDX lagi Disitu Tahun 2020 Itu lebih Lebih fresh juga Tapi baknya bak peta Dan yang Ini Mitsubishi Fuso 220 PS Tahun 2013 Ini FN Berapa jenisnya FN FN 572 MS Tahun 2013 Dengan harga Di angka 140 juta rupiah Kalau dari eksterior Kepalanya Dia Seperti ini Lampunya Ini pada copot Pembernya gede ya Ban depan Utuh cukup Mesin ini ada Transmisi Juga ada Tanky juga ada Sasis aman Tapi isi gardan Di bagian belakang Itu Keduanya kosong Ini 6x4 bro 6x4 Bannya Harusnya di belakang Itu 8 Tapi ini 4 Cuma dipasang Satu-satu aja Kalau Damnya dia X Dam Ini Dragon Perlu di recon lagi Damnya Itu Mesin ada Transmisi hanya Bahkan PTO nya juga Masih ada Ini mesin ada Bahkan PTO nya juga Masih Ada Kemudian disebelahnya Lagi Ada Ragasa Atau Menyebutnya Kepala peta Ini plat BK Ini udah lama banget Disini nih Belum juga diambil Dan disebelahnya NMR71 125 PS Berbentuk dam 6 speed ya Ini 6 speed Yang NMR nih Bukan yang NKR NMR Karoserinya Bang Ini juga Belum lelang Kalau Ini sebetulnya Kalau Sepintas Warnanya rame ya Aslinya kan putih Itu karena ditutup Banyak ditutup Apa aja bro Sticker Ya Next Ke sebelahnya Ini baru masuk bro Ini dam Isuzu NMR71 Tahun 2017 Ini tahun 2017 Tapi dam Ya Bampernya gede-gede banget Ini kita Tunggu aja Besok Minggu depan Lelang Atau tidak Terus disebelahnya lagi NMR71 Tahun 2018 Yang ini Ini ekspedisi Plat KU Berarti kuansing ya Bak kayu rangka besi Udah pake terpal diatasnya Dan kemudian Ini ketiga unit ini Ini Hino Dutro Hino Dutro Hino Dutro Ini ketiganya ini Semuanya Tahun 2020 Cuma yang pernah lelang Di tengah ini bro Ini pernah lelang Dan sudah dimenangkan oleh Peserta lelang Tapi dia tidak Diambil Akhirnya One price Semoga aja Di minggu depan Ketiganya ini Sudah Ikut lelang Ini damnya Bak peta Yang di tengah ini Damnya Bak sampan ya Yang di sebelah Paling ujung ini Bak peta Untuk yang ini Sama yang itu Itu Damnya sama bro Bisa dibuka Yang di bagian atas Kemudian yang di sebelah Sini nih HDV Ini 125 PS Ini kemarin Yang kita main kalah Slip Sadis go Satu juta setengah Kita kalah Jadi Kita main di angka 250 Ternyata orang tuh Menang 250 Satu lima ratus Satu juta setengah Hanya slip bro Dan Saat ini kita main Lelang yang HDX Yang di pool 2 Semoga aja Kita menang Oke bro ya Thank you banget Atas kunjungannya Dan yang tadi itu Kita main HDX Untuk yang di pool 2 itu Titipan dari subscriber kita Yang berada di Muara Bungo Dia mendadak pagi tadi Transfer untuk depositnya Dengan harga Yang sekian Besok kalau Menang kita sebutin Kalau kalah juga Kita sebutin Oke Thank you banget Atas kunjungannya Di channel Otomotif.net Sampai jumpa Di video berikutnya Saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu Sampai jumpa